Di Amerika Utara, flu pertama kali muncul di Kansas pada awal tahun 1918. Pada musim semi 1918 di Madrid, flu menyebabkan pandemi sehingga disebut sebagai flu. Oke, kembali lagi di channel Daniel Abraham, yo man! Yo, 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 yo! Nah, kenapa tadi aku habis pake masker? Karena hari ini aku bakal bahas tentang pandemi atau wabah virus, guys. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham. Jangan lupa komen pertanyaan yang ada di pikiran kalian ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, guys. Apa wabah virus pertama di dunia, guys? Hmm, kira-kira apakah virus corona? Apakah bukan? Kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Wabah pertama di dunia adalah penyakit pes. Wabah pes terjadi di tahun 541 hingga 542. Dikenal juga sebagai wabah Justinian. Wabah ini menyerang kekaisaran Bizantium dan kota-kota pelabuhan Mediterania. Korban yang tewas akibat penyakit ini mencapai 30 hingga 50 juta jiwa atau sekitar 10% dari populasi Konstantinopel. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia petis yang dibawa oleh kutu yang tinggal di tikus. Orang yang terinfeksi penyakit pes karena gigitan kutu atau gigitan tikus yang sudah terinfeksi. Penyakit pes ini terbagi jadi tiga jenis berdasarkan bagian tubuh yang terinfeksi. Tapi aku bakal contohin salah satunya ya, pes bubonik. Pes bubonik merupakan penyakit pes yang paling umum dijumpai. Pada pes bubonik, bakteri berjalan melalui sistem limfatik dan berakhir pada kelenjar getah bening. Tanda dan gejala penderita pes bubonik adalah demam disertai menggigil, badan terasa lemas, kejang, nyeri otot, sakit kepala, dan gejala yang lain. Nah selain wabah pes, kita di dunia juga pernah ngalamin wabah flu Spanyol guys. Terus apa wabah flu Spanyol? Kalau kalian gak tau, ii jawabannya. Flu Spanyol adalah wabah yang disebabkan oleh virus H1N1 yang biasanya menyerang burung. Penyakit ini terjadi di tahun 1918 hingga tahun 1920. Pada saat perang dunia ke-1 berlangsung. Di Amerika Utara, flu pertama kali muncul di Kansas pada awal tahun 1918. Pada musim semi 1918 di Madrid, flu menyebabkan pandemi sehingga disebut sebagai flu Spanyol. Sekitar 500 juta orang menjadi korban dari penyakit ini. Dan sekitar 1 per 5 dari total tersebut meninggal dunia. Hal tersebut diperparah karena bersamaan dengan terjadinya perang dunia ke-1 guys. Faktanya sebenarnya flu Spanyol itu bukan dari Spanyol guys. Cuman pertama kali diberitakan di Spanyol sehingga disebut ya flu Spanyol gitu. Terus ada virus apa lagi? Kalau kalian gak tau, ini jawabannya. Ebola. Ebola pertama kali muncul di Sudan dan Republik Demokratik Kongo tahun 1976. Tahun 2014, virus ini menginfeksi warga Afrika Barat. Kemudian terjadi sekitar tahun 2013 hingga 2016 dan menyebabkan 11.325 kematian dan 28.600 orang yang terinfeksi. Kasus pertama ditemukan di sebuah desa kecil di Genia pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat. Di antaranya adalah Genia, Liberia, dan Sierra Leone. Ebola ditularkan dari hewan liar seperti kelelawar buah, landak, dan perimata non-manusia. Lalu menyebar dengan transmisi antar manusia ke kontak langsung dengan darah. Nah selain wabah Ebola, dua tahun ini kita dilandai dengan yang namanya wabah COVID guys. Atau Coronavirus ya. Tapi apa itu COVID? Nah kalau kalian gak tau, ini jawabannya. COVID-19 adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan yang berat seperti infeksi paru-paru hingga kematian. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 biasanya merupakan gejala flu. Yaitu demam, filek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Teluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi positif hingga 9 April 2022 adalah 498.260.608 orang dengan jumlah kematian 6.176.746 jiwa. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong sangat tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah loh. Nah jadi itulah sekarang aku tahu tentang wabah yang pernah terjadi di dunia guys. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham. Jangan lupa komen pertanyaan yang ada di pikiran kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah! Sampai ketemu di video berikutnya, dadah!